Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku akan bikin kurma coklat isi keju Yuk simak videonya sampai selesai ya Siapkan bahannya Disini ada kurma yang sudah aku belah dan aku buang bijinya Ini kurmanya aku pakai kurma sukari Usahakan pakai kurma yang lembut ya Secukupnya keju parut Sprinkle warna-warni Coklat batang Dan kertas kue Kurma yang sudah dibilah tadi Kita isi dengan keju parut Kita isi secukupnya ya Lakukan hingga semuanya selesai Coklat batang sudah kuiris Ini akan kita lelehkan Kita lelehkan dengan cara ditim seperti ini ya Kita pakai api kecil Sambil terus diaduk-aduk Hingga coklatnya meleleh Selagi coklatnya masih panas Kita masukkan kurma yang sudah diisi dengan keju tadi Kita baluri dengan coklat Kemudian kita letakkan di atas wadah Kita tunggu coklatnya hingga keras Kita lakukan hingga semuanya selesai ya Kita masukkan kurma Kemudian kita baluri dengan coklat Lalu kita angkat Lakukan hingga semuanya selesai Selagi coklatnya belum mengeras Kita taburi dengan sprinkle warna warni ya Seperti ini Selagi coklatnya masih meleleh Kita masukkan kurma Kita baluri dengan coklat Ini langsung aku letakkan di atas kertas kue Kita lakukan hingga semuanya selesai Taburi dengan sprinkle warna warni Supaya tampilannya lebih menarik dan cantik Ini coklat yang sudah mengeras Kita masukkan ke dalam kertas kue Kemudian kita tata di dalam toples Supaya cantik ya Ini bisa jadi ide buat isi toples untuk lebaran Anak-anak pasti suka Ini dia hasilnya Kurma coklat isi kejunya udah jadi Ini tuh bikinnya simple, enak Dan tentunya banyak yang suka Buat teman-teman jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya Terima kasih